Saya kan pendidikan bahasa Inggris Suruh bikin Lu bahasa Inggris? Gua bahasa Inggris sih Speak Inggris very well? Not really Oh my dog Kenapa? Kenapa oh my dog? Kenapa oh my dog? Tapi gak bagus, gak terlalu bagus speakingnya Karena udah lama gak dipakai aja Kalau dipakai malah lama-lama Bagus? Enggak juga Lalu-laluin ya Udah? Udah deh Oke sekarang kita wawancada sama Benny Sirega Kenapa Ben? Kenapa ini ya serius amat cing kek Apanya? Di TV gitu Ada floor and floor cing Gila-gila cing Iya karena udah lama gak syuting di TV Kita menciptakan suasana TV disini Oh iya Atmosfernya biar TV gitu ya? Iya biar TV terus Jadi memanggil TV-TV untuk kasih job Oh gitu Kalau lu kan sekarang job TV Cuman itu dong Regular Alhamdulillah cuman ya Dikatakan regular juga Enggak tapi kalau enggak juga Regular Gimana maksudnya sih? Maksudnya gimana loh Maksudnya belum kayak cing abdel yang Sebulan nih Benny Ini enggak gitu Maksudnya masih lancar Belum dikontrak Iya gitu Oh jadi per episode aja pagilannya Cuman alhamdulillah masih lancar cing gitu Oh acara malam-malam di net TV Di net TV Tapi itu live apa tapping? Kadang live kadang tapping Kalau tapping malam juga? Tapping sore sih Berarti sore 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 dong harusnya Ini gimana sih? Penghubungan publik dong Si net ini Aduh Gak boleh tuh kayak gitu Iya Bohong Hehehe Gak ngasih makan saya Hehehe Sempat ngasih makan gue juga sih sempat Oh iya Wah itu stripping ya cing abdel Enggak Setiap hari sih Setiap hari Sabtu dan Minggu Oh setiap hari Sabtu dan Minggu Iya 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 Benedictus Siregar Siregar Kalau di Twitter Benedictivity Benedictivity Apaan itu maksudnya tuh? Alay Enak alay Zaman dulu tuh Nama-nama Twitter kan bukan nama asli Kayak sekarang ya cing Iya Kalau sekarang ya ngetren mah nama asli Itu bukan ada Alit tuh ada dari Jogja Sidlicious Terus apa gitu Nah pengennya keren kayak gitu Benedictivity Karena ngiranya Twitter itu activity kita Waih Jatuhnya Ada filosofi Jatuhnya Nora Jatuhnya Nora Tapi benernya gak suara pesawat Karena ini dekat Halim Oh iya Sembilan bulan Amil 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 Biasanya di TV mah bener Dibenerin ini benerin Lah lu masuk malam-malam itu Prosesnya gimana? Awalnya mah ini Katanya bintang tamu Tapi tiba-tiba ya Nyambung gitu ya udah Terus besok Pas hari itu langsung band Besok lagi ya Waduh Walaupun belum ada laporan rating share penampilan lo tuh belum ada tapi lo udah dipanggil lagi? Iya Wah Wah nyogok lo ya Wah nyogok lo ya? Enggak sih Enggaknya Cuman 50% fee dikasih mereka Hahahaha Emang begitu? Enggak Hahahaha Cuman mereka gak mikirin rating karena Wah ini Prospeknya bagus nih Prospeknya bagus nih ya Dari segi bayaran sih bayarannya kecil jadi prospeknya Jadi aman gitu Gak rating juga gak apa-apa lah orang cuma keluarin duit segini gitu Iya 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 Tapi akhirnya sekarang udah setiap Sabtu Minggu ya? Bukan Apa? Kenapa bisa? Infonya Sabtu Minggu itu Karena cara gue Sabtu Minggu Iya itu ya Lupa aku Bisa Ae Bisa Ae Itu gara-gara di Indosiar tuh tau tuh Cing Apanya? Eh bisa Eh bisa Gara-gara di Indosiar orang di net Bagaimana ya? Enggak ini. Bercanda aja Iya iya kan Sering bikin di Indosiar gue Ininya Apa? Videonya Iya iya kan dulu jaman-jaman ini kan karantina kan Iya 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 Bisa Ae Bisa Ae gitu ya Iya 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 Setiap ini Selasa sampai Jumat Cing Selasa Rabu, Kamis, Cuma Selasa Rabu, Kamis Padahari lah Padahari udah berapa lama ada selama Sebulan lebih sih empat hari sebulan berarti 16 episode satu buah tapi enggak ganti-gantian sama Dustin ada senior disitu senior disitu di luar di luar mah enggak kenal hahaha temennya muslim harus kenal apa temennya muslim harus kenal ya enggak kan deket sama muslim kan enggak sengaja kenal gitu Oh iya 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 gua ada pesawat lagi terus nih Iya karena pesawat ini iya karena ini dekat Alim Alim 9 bulan hahaha iya iya ada penontonnya disini studionya studi ini disewakan lengkap dengan penontonnya Oh iya iya jadi kalau lo dapat job virtual stand-up di sini aja bisa tuh iya Hai berapa-berapa sih ya busi bayar-bayar gua nggak pikirin kalau mana stand-up mah gratis ya yang nyewa yang mikir tapi di buat penonton nih ya enggak tahu di sini ada anak magang loh gila gila enggak gila lu di TV aja udah jarang lo ngelihat anak magang ini karena di TV udah enggak diterima gue nanya lo ngapain sih ini karena di TV udah enggak diterima juga kasihan ya sekolah broadcast kan ya magangnya di TV kalau nggak di radio lagi TV udah enggak terima magang gimana mau lulus deh Iya bener jadi Cing Abdel ini penolong juga ternyata hatinya gila-gila selain idola hatinya baik nggak salah pilih idola tapi jujur-jujur Cing dulu emang awal-awal stand-up tuh kan kalau pertama kan di Jogja ngelihat ini Mas Alid yang lokal-lokal karena cuma lihat dari YouTube tapi setelah lihat ada di TV di Metro nontonnya Cing Abdel karena gayanya sama gayanya sama berak kebon loh itu sampai pengen bikin kan kalau Cing Abdel ini ya pakai stand-up ya Iya itu beneran yang pertama kali pakai stand-up enak juga ya buat tipe deadpan kayak gitu-gitu itu Cing Abdel terus mainannya kan kita sama Cia bolak-balik kata-balik kata ya gue pakai stand-up sih alasan gue karena kalau ini gue teremor tuh tuh remor lama-lama gue teremor enggak bukan karena bukan karena gaya bukan kayak style ya berarti terlalu tinggi ngiranya terlalu tinggi udah enggak dikonsep itu memang karena waduh gue teremor kalau lamaan megang begini gitu jadi gue pakai wassalah menilai udah menilai lalu tinggi ya iya wajib abdel style nih udah diatur nih nanti biar gayanya enak ternyata cuma gara-gara gini tapi tetep tapi dola gak gue dulu pas tinggal juga notice saya juga itu langsung wah gila tinggal kan ini waktu Metro juga sempat main scene atau apa gitu nonton itu iya itu udah deg-degan banget gue tinggal aduh lo ini lu beraksa kebono ngomongannya iya enggak sih bikin gue males nanya pengen ini puji aja gue gimana kalau gantian aja sih jadi segmen saya aja lo bikin sendiri dong studionya Masalah numpang di gue ya lo ke Jakarta itu awal tahun berapa sih Ben Waduh kalau ditanyain tahun tuh pasti enggak inget awal stand-up juga enggak inget kok bisa metronik tahun berapa 2011 2011 paling 2012 mungkin ya 2013 karena enggak terlalu jauh gitu jadi sempat nonton awal-awal ini kan pertama kan cik abdel kangsoleh bangol-mongol ya paling setahun dua tahunan baru ini ke Jakarta Jakarta gara-gara Metro kayaknya pertama kali malah Metro bukan kompas kenapa lu bisa dipanggil Metro Hai waktu itu kok bisa-bisa lo ngelamar atau ngasih apa CV atau begitu enggak enggak waktu itu anak orang-orang Metro lagi main ke Cogja kalau enggak salah mas Agus ah sekus mulia di bang Ajis bak Cing abdel ada gak sih enggak ada ke Solo waktu itu Cing enggak ada acara di Solo terus mampir ke Jogja di acara Mas Anang eh seloh-seloh apa-apa gitu kan ada dua acara gitu nah terus saya eh gigih justril atau sama Benedion mungkin ya itu disuruh itu tampil biar dilihat gitu terus ya udah oh ini bagus nih diambil berapa orang itu cing untuk pilih apa open mic apa dulu open mic dulu sama Paramon Paramon navel kata Paramon apa lo eh bagus kok tahu kenapa orangnya kan memang bagus Iya Cing abdel yang suka ngeretit-ngeretit emang itu informasi ini bagus bagus nggak sarkasnya enggak nggak Cing abdel tuh susah dibaca beneran sumpah tapi beneran bagus ya emang bagus semuanya cuma gua kan selalu kritik Paramon itu dalam kurung jawabnya diilangin aja jadi informasinya enak kita karena dia pakai atasnya pakai jawab terus kita baca nih akhirnya kita mikirin ini pertanyaannya apa ya gitu Oh iya itu kalau gue sekarang ada pertanyaannya ada pertanyaannya jadi ini pertanyaannya apa ya gue gue kalau gue berhenti disitu pertanyaan apa ada orang ini yang nanya siapa harusnya malah biarin aja rita jelas ini itu informasi yang berguna nah waktu kata Paramon apa waktu loh yaitu paling ngasih tahu gayanya ini terus udah bagus gitu doang gitu Alhamdulillah waktu itu pecah Alhamdulillah Oke tapi ya masih grogi gitu akhirnya setelah penmaikan masuk tuh ke show apa battle show dulu ya dulu soalnya kan battle acara baru kan waktu itu kalau jadi masuk ke show udah tuh lu mengutuskan sebelum menjadi ikut-ikut stand-up lu ngapain gemel sih masih ada Aura auranya masih kental ya kuliah Cing kuliah bukan apa ya saya dulu tuh anak tapi anak PNS tapi enggak kaya kan orang kalau ngira PNS enggak PNS tuh gajinya zaman dulu juga kecil juga anak PNS tapi miskin Cing tapi enggak ini bukan orang yang rajin kerja gitu kuliah di swasta lumayan mahal tapi nggak mau kerja Cing jadi ya udah kuliah aja kerjaan pertama saya itu stand-up Cing Oh pertama kali dapet duit Hai berpulau kerja yang lain ada tapi karena itu syarat kuliah kayak ini magang kalau di saya kan pendidikan bahasa Inggris suruh bikin bahasa Inggris bahasa Inggris sih speak Inggris very well not really oh my my dog kenapa kenapa my dog kenapa my dog tapi nggak bagus nggak terlalu bagus speakingnya karena udah lama nggak dipakai aja kalau dipakai malam-lama bagus enggak juga hahaha walu ini tapi kenapa enggak lo pakai di gua nggak pernah denger lo pakai itu ini bahasa Inggris ya padahal temen-temen ada ya yang yang ini kan komik bagian Regi gitu loh lo kan bisa harusnya karena emang nggak ahli aja dalam speakingnya terus kan dulu awalnya juksnya itu bukan juks yang storytelling yang biasa kayak komik-komik lain gitu ya apa double meaning nah double meaningnya di bahasa Inggris itu menurut saya susah Cing nggak segampang bahasa Indonesia gitu jadi nggak nyoba Oh itu doang emang gaya lo apa sih kata Pak Ramon Hai kalau Pak Ramon nggak inget sih nggak inget ya apa sih deadpan mungkin ya Pak para produs kian kalau kata Bang Radit para produs kian yang 12 cepet-cepet aja gitu ya kayak cinggabdal sebenarnya tab 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 setger udah nggak sepanjang-panjang kalau gerdik kalau gerdik kalau nggak tab set 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 iya 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 ikut komunitas tapi lo Jogja Jogja komunitas Jogja itu termasuk aktif juga ya Iya aktif ini cuman gara-gara Corona aja sih sebelumnya kayaknya enggak enggak pernah vakum karena kota besar juga kan Cing mahasiswa banyak mahasiswa banyak kampus banyak nah stand-up di Jogja itu ada juga stand-up Gajah Mada misalnya stand-up kayak di sini stand-up UNJ iya ada juga gitu ya mungkin di Jogja paling banyak malencing yang kampus karena itu sampai dulu sempet ada enggak enggak konflik cuman mereka bikin anak-anaknya sama dari stand-up juga tapi mereka bikin Open Max juga walaupun ada yang dua minggu sekali ada yang seminggu dulu sekali tapi sampai seminggu tuh full Open Max semua cing kayak kayak di Jakarta kalau Jakarta kan wilayah-wilayah kampus tapi stand-up Indo Jogjanya ada ada lalu bergabung di dulu ya itu Jogja terus kampusnya dulu sanatadharma Oh sanatadharma ya jadi dua-dua ini dua komunitas lo sekarang udah nggak tinggal di tinggal di Jakarta tapi udah tiga tahunan kayaknya tiga apa dua tahun sejak apa lu merasa lu harus tinggal di Jakarta sejak malu pulang ke Jogja saya kalau di Jogja kan dirumah ya Cing kan gangkos dulu masih ngekos maka belum lulus kan udah lu harus di rumah dong kalau ditanyain kan yang tanya tetangga-tetangga gimana nih kok Mas Benny enggak syuting itu Oh iya lagi break kalau di sini mah orang-orang nggak kenal kan Cing iya iya gitu orang kalau nanyain gak kok enggak syuting-syuting ya sering nanyain enggak enggak cuma nanyain Cing suruh jadi PNS Oh kok nggak mau kamu nggak bisa ya ambil PNS ambil syuting nggak nikmatin Cing Abdel dulu kuliah juga oh ya disuruh jadi PNS juga nggak enggak karena karena enggak ada enggak ada yang PNS ya keluarga gue ya Wah itu enak banget tuh kalau keluarga saya PNS semua yaitu Cing nggak nikmatin Cing pergaulannya tuh dulu sempet pas stand up itu karena dipaksa pacar itu karena pacar iya pacar pacaran udah lama juga sama apaan normalnya ya siapa kalau sama apaan nanyainya ke pacar saya Cik hahaha itu masih masih oke masih oke ya iya 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 pacarnya disuruh jadi ini jadi guru bukan PNS ada sekolah swasta karena memang pendidikan lo ya pendidikan bahasa Inggris ya sama-sama pacar juga pendidikan bahasa Inggris Oke terus nyoba gitu terus pas ujian tertulis gitu ngobrol-ngobrol sama ini temen-temen gitu wah ini dari temen aja udah nggak nyambung serius-serius gitu Cing yang lurus-lurus ya udah gitu untungnya eh itu sempet ini habis itu dipanggil wawancara kalau enggak usah kan tertulis wawancara ngapas wawancaranya enggak dateng memang lo gak enggak ingin ya iya nggak ingin sih karena berarti lo memang sejak mahasiswa udah bergaul di dunia stand up ya udah udah merasa bahwa ini jalan hidup loh si stand up ini Oh tapi baru tiga tahun ini di Jakarta Jakarta dulunya mau pulak-balik Oh dulu tapi job tuh Jakarta lebih banyak ya Iya kalau Jakarta di Jogja mah susah juga sih offer-offer gitu di Jogja banyak ya enggak sebanyak di Jakarta sih Oh kenapa sih orang Jogja jarang yang mau ke Jakarta orang yang udah pernah orang yang di Jakarta terus ke Jogja terus males lagi ke Jakarta Iya karena apa sih Jogja itu slow kalau orang-orang bilang slow living di situ Iya jadi ngalir aja gitu hidup jalan juga santai gitu terus apa ya enak aja gitu buat hidup Cing dan ia masih ini ya masih enak tentrem gedung-gedung juga masih kecil masih nggak ada yang gede-gede tapi saya juga dulu pas di Jakarta ini beneran yang pusing gitu Cing lihat waduh kendaraan gitu terus pernah waktu itu pas pulang Metro nih ingat banget berhenti di and halte Kuningan Barat sama Kuningan Timur terus di jebatannya Cing Abdel pernah naik Maswi ya pernah lah ya nggak tahu nggak pernah ya pernah nah itu berhenti di jebatan itu tuh senyap bawah Cing lihat orang-orang pulang kantor gitu ya gila ini di kota ini bener yang orang fight gitu di Jogja nggak ada kayak gitu nah itu yang bikin nggak betah ngeliat ruasana yang penuh intibinatif kata orang-orang di Jakarta ini bercandanya aja keras Cing keras Hai itu jadi yang bikin lo pengen selalu balik ke Jogja dulu ya kenapa sekarang enggak bisa hilang terbiasa sama ya mau gimana lagi kerjaan saya harus mau apa mengharuskan di sini kan di Jakarta pacar Jakarta juga di Jogja pacarnya sama nih cuma satu Cing nggak maksudnya waktu di Jogja pacarnya itu juga iya kan kuliah sama dia terus dia kerja di Jakarta gitu Oh lu mah karena ada pacar lo kesini kali di Jakartanya bukan juga sih ya iya juga sih tapi pacarnya orang Jakarta bukan orang-orang Malang terus dari kecil lahir di Lampung kuliah di Jogja kerja di Jakarta keren kan ih orang Malang asli Malang lahir di Lampung-Lampung sampai gede kuliah di Jogja kerja di Jakarta Jakarta 3 tahun juga udah di Jakarta kayaknya lebih karena dia tetap duluan kan dia kerjanya guru-guru bahasa Inggris juga Iya bahasa Inggris di SMA mana dulu SMA terus habis itu dia milih TK Cing lebih gede gajinya sih beneran ngajar bahasa Inggris TK sekarang TK-TK bahasa Inggris semua jadi bukan ngajar bahasa Inggris semua TK-TK yang swasta itu bahasa Inggris Oh pengantarnya Iya sehari-harinya selama dia ngajar bahasa Indonesia nya jarang Oh makanya nyarinya guru bahasa Inggris kayak anaknya Cuma Abdel kan pinter banget tuh bahasa Inggris itu kan karena bapaknya karena bapaknya ngomong nggak bisa jadi di sekolah ini TK mungkin yang jalan di tempat lu jadi lebih gede ya lebih gede cing-cing gini TK itu ya Iya tapi tergantung ya kalau SMA nya lebih keren lagi yang mungkin gedean SMA Oh iya 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 jadi lu udah menikah belum nggak mau juga rencana kapan tuh menikah berarti lu udah lama kan pacarannya 11 tahun abel kenapa waduh nggak nggak nyangka ada apa saya setia gitu ya enggak orang ada yang setahan itu sama gua gua pernah 8 tahun bubar kayaknya kalau sama istri cing-cing buku sama pacar waktu itu pernah pacaran 8 tahun terus eh bubar lo ini aja mulus-mulus aja disetujui kedondong sekarang kalau orang tua ya kalau sekarang sih awalnya dekan cing kalau sekarang orangtuanya juga gimana nih Nika tapi disetujuin disetujuin iya dulu sempet gak disetujuin pokoknya sebelum saya ketemu orangtuanya masih setuju pas ketemu enggak setuju hahaha iya iya karena gue dulu ya 8 tahun itu enggak disetujuin karena dari SMA gue pacarnya dari SMA dari kelas 1-1 lah masih dari SMA sampai SMP enggak dong kenaik ke atas jadi dari SMA ke SD betulan samping SMA gua ada SD ya dari SMA 8 tahun nih itu enggak dibolehin terus tuh sampai akhirnya lulus kuliah dibolehin sampai mungkin gua sama pacar gua itu merasa perjuangan gua udah kelar udah dibolehin jadi udah nggak ada tantangan lagi kayaknya gitu ya udah bubar aja jangan-jangan lantar gitu loh Waduh jangan Cing eh jangan Cing tuh 11 tahun lama banget enggak mungkin gak sering ribut gua tapi udah ada target-target ya pengennya sih tahun ini Cing tapi ya gimana pandemi 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 sebenernya kesempatan Iya murah ya Iya nggak perlu ini nggak perlu banyak-banyak ya tahun ini kan tinggal berapa sebuah bulan bed tiga ya Iya ya kalau nggak tahu minta depan ngalir aja-ngalir aja ya bener-bener bener-bener selola ya lo ya selola orangnya Maslu tapi lu di Twitter kok galak kok di Twitter galak dulu enggak eh terakhir 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 apa Cing coba terakhir apaan ya terakhir yang ngomong oke itu lama banget itu gue baca juga tuh malu banget nih yang sampai ditelepon dilihat eh kok tahu iya kan oke ngomong akhirnya oke pernah disini juga terus ditelepon-ditelepon oh iya diceritain hahaha ya Allah malu banget sumpah itu dilihat itu masalah apaan ya ya pokoknya lo galak lah lo galak tuh kalau di ini ya mungkin udah agak lama juga sih galak kenapa sih di Twitter tapi sama pas pasti oke itu enggak galak cuman ini Hai ya beda pendapat soal jokes aja kalau di Twitter biasanya karena pengangguran Cing kalau nggak ada kerjaan galak berarti orang-orang yang di Twitter yang galak-galak pengangguran biasanya gitu atau mungkin kerjaannya di situ Cing Oh kerjaannya Cing Abdel kan nggak galak enggak gue enggak pengangguran nggak kerja di situ berarti kan atau emang males aja ini bertengkar gitu ya mungkin karena udah tua kali ya tapi kalau kalau saya ngeliatnya kayak gini Cing kayak yaitu proses hidup aja mungkin nanti saya lama-lama kayak Cing Abdel gitu sekarang udah mulai nih udah mulai kerja terus maksudnya kerja yang lancar terus udah mulai ngeliat tua ya males ngurusin kayak gitu gitu Iya lu termasuk rajin gitu ngomeng-ngomengin kayak seakan-akan bisa merubah itu lewat Twitter gitu iya sih tapi Cing Abdel dulu mudahnya sempat kepikiran dulu kan gue belum ada Twitter Oh iya tapi sempat ini enggak ah ini enggak mungkin gua termasuk orang orang yang ini sedikit ignorannya sama-sama kondisi-kondisi gitu enggak gua waktu kuliah juga enggak deh mungkin karena gua udah kerja juga kali mungkin ya dari kecil ya dari begitu lulus SMA gua udah kerja di bagi siaran Iya siaran tadi bagi tos segala macem jadi kayaknya gitu-gitu enggak Hai tapi yang pengen kalau saya sih kalau diwawancara pasti pengen tahu pendapatnya Cing Abdel gitu mengenai iya kalau ngelihat saya di Twitter tuh kayak gimana gitu loh iya galak galak tapi nyebelin enggak jeng iyalah hahaha iyalah bete kan gue tahu lo gitu tahu sehari-harinya ya beberapa kan cukup lama di Sucah lu berapa lama sih empat atau lima minggu Iya itu lumayan lumayan sering lah ketemu gitu tapi emang kadang-kadang berbeda ya bahasa tulisan sama bahasa lisan itu beda dan lo termasuk yang berbeda-beda ya beda banget makanya mungkin kok Benny bisa begini sih mungkin gitu kali orang-orang tapi Cing Abdel batin ngiranya saya sehari-hari nggak emosian berarti enggak di gitu padahal aslinya tapi beneran emosian beneran emosi itu blop-blop gitu di Jakarta pertama kali kan Jogja itu enggak ada macet kan Cing pas dulu ya macet ada lampu merah doang terus orangnya tertib Cing di Jogja di Jakarta ngeliat kayak gitu langsung beneran yang maki-maki beneran sampai teriak gitu gara-gara udah lihat ini kok bisa sih orang kayak gini gitu aslinya saya kayak gitu Cing cuman kalau ketemu sama ngobrol sama orang yang maksudnya yang kenal ya ngapain emosian sih gitu cuman kalau ada kejadian seringnya kejadian goblok Cing enggak bisa nahan untuk melihat sesuatu yang goblok yang harusnya enggak mungkin terjadi kejadian tuh pas lu terusik lah Iya gitu Cing nah di Twitter kan banyak tuh ya harusnya ya nggak usah ditanggepin gitu tapi ya karena emosian gitu ya enggak apa-apa juga sih ditanggepin tapi kan dengan segala resikonya iya lu pernah merasa jadi stress gara-gara Twitter emosi pernah tapi kalau sampai stress enggak tapi sering juga jadi hiburan Cing kayak awal-awal memang emosi beneran yang kedua kalau ada yang goblok itu kita mainin aja gitu dalam tanda kutip kita bully gitu Cing emang nggak boleh sih tapi kalau orang goblok mah bodo amat kan ada ya Cing masnya walaupun Cing abdel nih kelihatannya selalu berpikir positif tapi saya yakin pasti ini goblok banget cuman Cing abdel bisa nahan gitu ada orang-orang yang memang kamu nggak harus ngelakuin itu kenapa ngelakuin itu gitu Iya iya komen-komen komen-komen di ini juga di YouTube gue juga banyak yang ada yang ngatain ada yang ngatain banyak kalau gua gua mah nggak pernah gua nggak pernah gua pikirin gua baca tapi iya habis itu baru kepikiran tidur bajak gitu nah itu kepikiran ya kepikiran pas baca aja Ben habis itu ya udah gua baca yang bawahnya yang atas tuh hilang udah nggak kepikiran gitu kalau lu nggak ya lu terus ikan dengan tergoblokan orang-orang itu Iya dan lu pengen benerin dulu awal-awal ya Cing sepolos itu sepolos ini harus di ini nih di dilurusin orang-orang kayak gini makin kesini makin sini kuranglah maksudnya enggak sampai enggak apa enggak peduli tapi ke ya udah kita mainin menerima kita mainin kita jadi ini burang gitu kalau gobloknya ada keterlaluan misalnya apa sih yang terakhir yang lo ingat ada orang ngapain Hai pernah ada yang ngatain pokoknya Hai apa ya perempuan itu tugasnya emang cuman di dapur terus di cuman buat digituin gitu ya udah itu kodratnya gitu Nah itu kan goblok ya maksudnya perempuan yang kerjakan banyak maksudnya dia enggak 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 dalam konteks diskusi tapi langsung ngejudge nah itu enggak enggak oke kecuali nih kayak saya pengen istri saya di rumah aja karena saya udah kerja itu beda lagi itu iya ya karena kalau dulu Jakarta ada Jakarta atau apa ya mungkin nih cewek itu memang kerjanya di dapur sumur kasur iya nah itu enggak setuju kalau istilah-istilah itu sih maksudnya ya ya enggak setuju tapi ngungkapinya pas menurut saya enggak masalah ya tapi enggak setuju kalau sama-sama itu enggak setuju karena faktanya kan enggak cing iya faktanya kan banyak soimah Hai soimah di dapur sekarang lagi di dapur ya di dapur di sumur di kasur tidur kemana nih arahnya gue lagi nyari angkur yang lucu apa ya hahaha tapi kan bener kan cing iya soimah kan ini kerja-kerja ya enggak semua cewek harus kayak gitu Iya tapi kalau ada cewek kayak gitu juga enggak papa sebenarnya karena masalah karena saya juga pernah debat sama teman saya untuk ada yang sampai segini cing eh cewek itu ya harus berpendidikan tinggi dan jangan mau jadi ibu rumah tangga ya enggak gitu juga itu juga enggak setuju juga kalau saya ekstrim itu juga lo enggak setuju jadi terserah orang jadi jangan-jangan dikotak-kotakin cewek harus gini cewek terserah kamu mau gimana kalau sama suaminya dibolehin atau sama-sama setuju ya udah gitu loh jangan gimana ada yang cowok harus kerja keras harus gajinya lebih tinggi dari istrinya lah kalau istrinya enggak masalah gimana iya iya jadi yang lo memang enggak kepengen ada orang yang mengatur-ngatur hidup orang lain iya mengkotak-kotakan gitu lho cing eh iya iya terlalu typing namanya stero typing kalau satu mono gini kan ada kan monotiping kalau stereotyping gini dia dua tangan dua tangan kalau mono dia tapi lu juga cukup ini ya concern sama isu-isu sosial terkini ya sekenanya aja iya tapi kelihatan gitu dari dari apa dari Twitter-Twitter ini lho Twitter lo itu cukup concern gitu bola juga setiap minggu baru kalau boleh lebih ke bercandaan ya marah-marahnya bercandaan kayak ngatain pelatih tuh bercandaan ah iya tapi ini juga keras gitu tapi lo pencinta cinta bola apa grup eh grup lagi masa bola grup ya klub-klub klub-klub ini Surabaya Samator waduh dia kan bola voli-voli apa sepak bola sepak bola kalau lokal ini daerah Sleman bahasa Sleman Sleman di Jogja ada kan bukan banyak milik PS 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 Sleman sebenarnya tapi singkatnya PBB hehehe PSS ya PSS ya kalau Persengah ada lho ada kan nganjut ngawi juga ngawi Persinga persengah kayaknya kayaknya kata enggak enggak kelar itu persennya apa nih lanjutannya kalau luar negeri inter sama Arsenal kalau kalau inter itu internisti interisti kalau Milan Milan istri hehehe gampang banget ya ketiga harus yang ketiga itu suami-suami takut istilah hahaha istri-istri iya iya kalau ini enggak enggak suka Inggris Arsenal tadi Oh Arsenal ya Arsenal ya Spanyol nggak Spanyol nonton doang itu Barca permainannya kurang ya kalau menurut saya seru juga sih kalau dua tim itu cuman enggak enggak ada yang enak aja ya di hati gitu jadi lo Itali dan Inggris Inggris padahal kalau menurut gue Liga Spanyol itu di tengah-tengah antara itu tuh gabungan gabung jadi kalau ada gradasi itu Itali Spanyol Inggris kalau menurut gua nih kerasnya gitu Oh ya mainnya ngeri sih iya sih tapi sekarang Spanyol keras banget lucing lebih keras dari Inggris iya paling kalau mainnya di atas batu Aduh hahaha batu-batu ginjal lagi aduh ginjalnya ginjal yang hahaha ginjal genap Aduh ganjir hahaha pengin tuh kayak gitu di TV harus terus itu kayak gini Iya 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 ini ngomongin bola siapa pemain idola lalu selama ini oh seumur hidup ya Ronaldo 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 mana nih yang di DPI hahaha lalu karena ada dua ada Ronaldo hati ronaldu hati ilgi kecil jadi mantan itu sama yang kecil ada lagi rona itu kan ada yang lama yang edisi 90an anak-anak 90an kan yang lama lu lama iya bukan Cristiano Ronaldo namanya namanya 5 bukan lama dikiranya bercanda Nasar Yoda 5 Ronaldo tapi lo senang situ tapi klubnya saya seneng dua Arsenal jadi kalau Inter itu klub yang seneng karena dari kecil asuh ngeliat bagus Ronaldo kalau Arsenal teman di situ ya sebelum pindah ke Madrid bukan nasi milan terakhir 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 ya jadi senang itu senang Inter karena karena ada Ronaldo kalau Arsenal karena ini kan punya Abang punya Bapak nah Bapak itu suka Arsenal Abang juga rasanya ikut-ikutan ke Arsenal ya karena kan nonton kan bareng kan TV-nya cuma satu gitu ya tapi kan Inter emang bagus ya itu udah emosian milihnya Inter gitu emang pernah terakhir juara kapasitas Moringo jaman 2009 apa ya sekali doang treble treble ya di tahun itu doang sebelumnya juga juara tapi cuman Itali kalau itu kan sama Eropa juga Eropa ya treble itu berarti dia juara liga juara champion champion sama juara winner eh apa kejujungan juara Ecoppa Cup Cup di ini di italinya ya paham juga ya boleh gue ikutin tapi berhenti pada pada saat AC Milan trio yang Belanda itu wah bapak-bapak banget bapak saya juga AC Milan Arsenal gara-gara trio Belanda itu emang kayaknya bapak-bapak jaman cinggabel itu semua ya C9 ya AC Milan dia karena per rekornya itu luar biasa luar biasa sampai kalahnya nol gitu Iya sih ada si siapa sih namanya itu terlihat kulit Nasten ya obli turnus ternyata di sekat ya tapi udah berhenti di situ seiring bertambahnya usia udah males cari-cari yang baru tapi banyak juga bapak yang terus ngikutin bola ya kalau gue berhenti karena gue ikut Ren aja dulu pada senang tapi bapak saya juga udah ngikutin bola lagi iya bapak lo berapa enggak udah meninggal sih waduh nggak ngikutin kan nggak bisa tapi tapi sebelum meninggal bapak lo hidup Alhamdulillah sempet hidup sempet hidup ya sama seperti bapak-bapak yang lain ya iya 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 kembali nih gua pengen ngomongin di Twitter sebenarnya kepuasan apa sih yang didapat gitu sering jawab-jawaban gitu ya itu tadi Cing kayak-kaya apa ya orang emosian orang cuma sama ngebully juga sih Cing cuman ngebully nya kalau menurut saya ya tepat ke orang yang tepat emang ada orang-orang yang yang harus dibully dibully dalam tada kasarnya orang ini ngapain sih hidup gitu lho Cing karena karena jahat Cing ada di Twitter harus diakui ada orang-orang yang jahat Cing yang yang kata-katanya tuh nggak penting yang ngata-ngatainya parah ke orang yang nggak kenal-kenal gitu lu juga tapi kan ke orang yang nggak kenal juga iya sih harus pertobat kayaknya sih hahaha iya iya karena karena memang kalau ngeliat orang berantem di Twitter itu seru kalau hanya nyebelin ya Cing seru kalau gue yang bacanya nih itu seru ada aja gitu Cing abdel follow info Twitter jangan-jangan follow tapi kan udah nggak ada sekarang Oh iya udah nggak ada nggak tahu tuh soal Twitter seru ngeliatin orang itu ada ya kalau Twitter yang Twitter suruh baca orang suruh baca lagilah buku ini gitu orang lain Twitter disuruh baca buku itu lebih banget jadi biar kelihatan pinter ya jadi dia nih baca buku ini nih jadi dia nggak kasih penjelasan tapi suruh baca buku Iya orang main Twitter suruh baca buku tapi yang paling kocak pernah gimana nih Cing gara-gara ini nggak tahu itu pasukannya mukti bukan ya pasukannya mukti itu emang boleh ngomong kasar boleh bangsat banget hehehe kenapa teman main diksi nggak tahu itu kayaknya pasukannya mukti ngetweet apa tiba-tiba terus ada orangnya ambar dua kata doang cing tapi ngapain gitu loh bis apa jambandoyong dikatain tiba-tiba jambandoyong kok jambandoyong sih maksudnya sampai googling beneran ada jambandoyong segila itu ya tapi lo seneng get ngeliatnya gitu ya lucu-lucu-lucu-lucu-lucu ya iya iya orang-orang Hai nah yang saya jadi pertanyaan kenapa Cing Abdel bisa setahan itu karena Cing Abdel kan salah satu yang kalau saya lihat jadi Twitter aktif ya eh kenapa bisa setan itu enggak enggak ikut-ikutan misal kalau sekarang kan ada kubu-kubuan ya Cing ada kubu ini kubu ini kenapa enggak ikut-ikutan gitu loh bisa tahan Hai kenapa ya gue ya Hai enggak tahu juga deh gue emang menikmati aja gitu menikmati menikmati perbedaan tanpa harus ada di situ gitu jadi bisa lebih lebih enak gitu kalau gue udah berpihak kayaknya enggak nikmatin lagi lebih banyak musuhin yang orang yang enggak sependapat sama gue kali ya itu atau Cing Abdel emang tahu bahwa ya lewat Twitter kita nggak bisa ngapa-ngapain terus yaudahlah kita nikmatin aja atau gitu nih gua pernah tuh punya temen yang gua kenal duluan sebelum belum gua kenal dia di Twitter gitu apa namanya eh di kehidupan nyatanya gitu ternyata beda banget Hai cara dia ngomong terus ini aja apa namanya eh pikirannya sama yang di Twitter jadi gue hampir dengan kasus itu gue menyimpulkan nih mungkin semua orang di Twitter kayak begini nih sebenarnya juga enggak begitu di kehidupan nyatanya gitu Oh bisa diajak ngobrol juga enggak se-sekaku juga kalau orang ngeliat tulisan juga kayaknya enggak mungkin nampakannya begini cocoknya kayak gimana kalau dia galak gitu gitu kayaknya enggak galak ya lu enggak galak kalau di ini lebih ke lebih lo mengayomi dan membohongi tapi bener setuju kayak apa ya bahasa tulisan itu beneran beda banget jadi kayak ya nggak ada nggak ada intonasinya juga ya terus kalau ketemu pernah nih benah ngalamin sendiri ribut-ribut sama temen sendiri di Twitter atau di apa gitu saya waktu itu waktu jaman masih ale terus ketemu enak cing ngobrol kayak biasa aja gitu kayaknya emang kalau orang ribut kalau ketemu udah kelar di Twitter ya iya udah gitu bahasa tulisan kan tergantung suasana hati kita bacanya kalau di nulis apaan sih gitu pada tulisannya kenapaan sih kan nadanya tuh tergantung kita mau baca gini ada yang nada udah bicara ndak apaan sih ada apaan sih tergantung suasana hati lo saat bacaannya jadinya ada yang apaan sah Wow kutu-kutu liang apaan gitu cingkainya bener emang kalau ketemu udah sih clear kalau kalau saya ya kalau saya pribadi ya enak banget tapi ada yang galak juga di Twitter di kehidupan nyata ada yang galak juga ada ada gua tahu Fuad anak bola tahu gua tahu ya tahu saya banget orangnya dihisi gimana di Twitter galak terus ketemu di aslinya juga gitu orang karena mungkin orang Medan ngomongnya meledak katanya main bolanya kalau juga nah itu gua nggak tahu terkenal banget kayaknya galaknya itu orang memang disamper-samperin aja katanya lo nggak pernah tuh nyamper-nyamperin mau yuk kita berselesaikan ini mau disamperin pernah emang emang cukup dalam juga lo ya mau disamperin tapi karena bukan berantem lo cing itu cing bercandaan ini bola-bola Indonesia mangeri jadikan di Jogja itu ada dua tim yang gede ya ada yang rivalnya gila-gilaan Sleman sama punya mukti itu apa deh kota Oh ada nah itu loh Sleman Sleman mukti kota-kota nah bercandaannya tuh gini karena waktu itu Sleman lagi bagus-bagusnya terus bilang Wah nonton timnya kota main Wah bagus banget nih tim kota kayaknya emang lagi seleksi pengen masuk Sleman nih gitu doang cing merasa rendahkan Iya langsung keluar semua cing gara-gara ada satu yang retweet apa gitu itu retweetnya sampai banyak terus replaynya juga ratusan ada yang sampai yang ngancem datengin terus sampai yang tahu rumah saya juga ada cing kamu rumahnya disitu kan gitu sampai sepatutnya tahu duduk dekan kalau sayangnya sih nggak deg-degan cing maksudnya ya paling jadi males main ke kota jadikan hahaha ya itu deg-degan namanya enggak males enggak maksudnya kan kalau disitu kan mungkin kalau dikroyok kelar ya tapi kalau jadi di Jogja itu wilayahnya Sleman bawahnya kota kecil gitu ya nah itu markasnya mereka nah saya itu tinggalnya di Sleman agak ke atas tapi mepet-mepet jadi disitu masih aman nah kalau disitunya santai di kosan gitu santai cuman kalau di rumah tuh sebenarnya mikirin keluarga doang sih kalau kan orang kalau marah bisa aneh-aneh kalau diri sendiri mah santai-santai aja gitu akhirnya nggak disamberin enggak nggak disamberin sama beli ya lalu hapus tweet dikabda lu pernah ya kayak gitu enggak gue cobain enggak ngapain sensasinya sama justru sampai kan motor kalau di Jogja ya sampai di kota tuh kalau mau pulang ke rumah dari kosan itu biasanya lewatin kalau kalau nggak lewatin jauh muter ke atas sampai justru sampai pengen ditiakin Mas ini Mas yang udah nge-tweet ini Mas gitu sama gitu sejatinya naik potan seru Cik Sumpah Cik serunya begitu oh enggak tapi deg-degan loh beneran deg-degan kalau nyamperin orang nggak pernah ketemu udah ketemu menyelesaikan permasalahan di Twitter pernah sih gue yakin sama temen sama temen tapi dianya agak-agak ini agak nahan gitu gitu kayak Oh ya udah ngaku salah gitu dianya yang salah iya yakin karena temen lama temen apa ya udah lama gitu terus ketemu ngobrolnya langsung asik enggak kita berantem nih di Twitter yang ya udah ayo ketemu aja terus pas ketemu tuh langsung salaman-salaman gitu tapi sayangnya masih nggak senyum terus ngobrolnya dianya nyoba untuk santai ya udah masa dia santai saya nggak santai kan aneh kan iya iya kalau sama yang nggak kenal nggak pernah nggak pernah sih nggak pernah sampai kayak gitu nggak pernah sampai ngajakin kayaknya nggak pernah loh Pak pada follow deh ini hanya Twitternya Benny Benny Benidikti Viti itu omongannya ini bernas gitu ya orang bernas omongan-omongannya tuh cukup tajam dan nyelekit kalau di Twitter tapi itu tuh sebenarnya kalau saya kan punya temen tuh yang di kota tuh banyak cing temen-temen bahkan ada pentolan saya sekarang mat temen-temenan sama mantan ketuanya supporter itu yang udah senior gitu dan sebelumnya juga temenan mukti kan orang kota terus anak-anak di kampung saya yang di rumah di rumah itu juga anak-anak kota juga niatnya tuh sebenarnya pengen kayak apa ya yaudahlah kita bercanda ejek-ejekan nggak papa di situ aja jangan sampai berantem masalah kan nggak ada klub sepak bulan itu nggak ada yang salah sih masa kita dukung ini salah dukung ini salah karena ejek-ejekannya tuh sampai yang apa ya kayak yang ketemuan banyak lucu yang di itu jadi di Twitter itu ketemuan berantem di Jogja banyak kejadian beneran gara-gara tweet Iya tweet ayo ketemuan dimana beneran berantem cing nah saya pengennya kayak gitu gitu ngajak yaudahlah yuk bercanda-bercanda aja kan sama-sama Jogja juga Jogja kalau dilihat orang Jakarta kan Jogja apa sih orangnya terluka santun Iya ngomongnya selu santun tapi kalau ngomongin bola kenapa jadi kayak gitu kenapa ya nggak tahu kayak semua-semua kalau masalah bola itu kayak menyangkut harga diri ya cuman mungkin karena ini ya cing kalau pengen jujur-jujuran di bola itu kan masih ada preman ya Nah mungkin beberapa preman ini nggak mau ke rivalitas zaman dulu tuh hilang yang berantemnya hilang itu nah untungnya sekarang tuh makin banyak anak-anak muda yang pinter gara-gara ngelihat sepak bola Eropa jadi mereka rivalitasnya tetap ada tapi mereka lebih adu kreativitas banyak yang temenan cing beneran yang antar supporter itu temenan banyak tapi beradunya di kreativitas Iya kayak Solo sama sama Sleman dulu kan musuh temenan Sleman sama Surabaya musuh temenan Solo sama Surabaya musuh temenan Jakarta-Surabaya temenan Jakarta-Bandung Jawa Barat deket sih nggak jauh sih sih mana udah ada tolak ini lagi sekarang japek Iya jadi memang kalau bola itu ter lo juga merasa terusik juga kalau ada ada hal-hal yang mengganggu tentang klub loh sangat karena pengen banget Hai apa ya sepak bola Indonesia ini enggak enggak pengen berprestasi terlalu jauh cing bener aja udah bener main jadi nggak ada mafia supporternya kalau mau apa nonton ya udah anak-anak ibu-ibu bisa nonton gitu ya kayak kita kan udah gila ya tandang gitu penonton tandang yang sedikit itu dateng jarang tuh misalnya kota lawan Sleman itu apa-apa Bandung lah Jakarta deh nggak ada kan supporter Bandung kalau masih Jakarta supporter Jakarta kalau di Bandung nggak ada padahal kalau kita menang di depan supporter musuh itu enak banget ya iya kan kepuasan kenapa mereka malah lebih suka ngelarang supporternya itu kan rivalitasnya karena mengambat itu gitu lucu ah karena itu memang ribut ya biasanya kalau iya maksudnya kalau nggak ribut kan kita bisa satu stadion menang kita bisa surak-surak di depannya dan itu loh kepuasan yang kalau di luar grisi gitu ya iya iya kalau ada pesepak bola itu nonton ke stadion Iya kalau di Sleman kalau di Jogja ya termasuk yang nonton di stadion dulu cuman nggak ikut supporternya akan ada tribun yang umum itu biasanya disitunya Oh kalau supporter memang disediain tempat-tempat khusus ada biasanya utara sama selatan tuh dijauh-jauhin ya Oh iya 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 nah target kedepan nih apaan nih ini banget ya pertanyaan toksil banget Iya apa nih rencana kedepan target kedepan lo kan pacaran udah 11 tahun terus acara juga udah mulai reguler ngapain ya pengen ini aja sih kayak kalau komik-komik lain kan enggak cuman satu bidang itu doang ada yang nulis film ada yang jadi sutradara gitu ya pengen gitu aja Cing karena emang suka nulis cerita kalau nonton film tuh suka ngebayangin bahwa ini ada ide kayak gini ya paling itu sih kalau dari dunia kerjaannya ya masih pengen di seni karena emang sukanya di seni kalau dari pribadi yaitu nikah tahun ini ya Iya ngeliat anak-anak lihat anaknya Cing Abdel aja udah bapaknya sangar kayak gini tapi kalau anak cewek tuh tuh gue sangar karena apa ya bukan sangar sih selengean gitu kayak lucu banget orang tua orang tua kalau saya kan mungkin ya lebih selengean daripada Cing Abdel ya dari tamu jadi kalau melihat anak kecil apa ada bapak-bapak lulus sama anak kecil tuh emang gue luluh ya kalau sama yang paling kecil kayak ini banget kan kayak nurut banget kan Cing Abdel iya waduh Tora Sudiro tuh itu lebih lucu lagi kayaknya udah enggak punya harga diri di depan ini mau ngapain dah oke dah kayak indah banget kenceng kayak tatoan pencandaannya Tora kalau di belakang ini kan Mas Tora kan ini banget jorok banget lucu banget tuh adanya cewek lihat-lihat kayak gitu tuh yang pengen ini nikah gitu sama disama yang sekarang jangan dipancing-pancing Cik udah 11 tahun nih jangan sampai nih gara-gara nggak ada tantangan bubar hahaha iya 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 oke lah Ben ini pas banget udah zuhur kita harus menyudahi karena memang disini eh waktu habis berdasarkan azan kalau udah azan udah harus berhenti berarti kalau sukses terus kau enikahnya cepat amin punya anak cewek Iya ya dan cepet-cepet nulis buku amin Oke kita bisa ketemu lagi di wawancanda dengan tamu berikutnya kita bisa ketemu lagi di wawancanda dengan tamu berikutnya ya dan cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet